Intro Bunda buka dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak soli-soli anak-anak bebe semuanya Hari ini bagaimana ya kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Rabbil Alamin Nah hari ini kita akan belajar tentang beduk Anak-anak sudah ada yang pernah melihat beduk? Ya beduk seperti ini anak-anak Nah beduk itu terbuat dari batang kayu yang besar Kemudian di bagian tengahnya dibeli lubang Kemudian ditutup dengan kulit kambing atau sapi Nah beduk apabila dipukul dengan alat pengukul akan berbunyi Duk-duk-duk seperti itu Oke beduk juga sebagai pertanda waktu Tidaknya colat, bulur, asyak, mahrif, isyak, dan sumbuk Oke anak-anak semuanya Hari ini kita akan menghias miniatur beduk Wah asyik Oke sebelum kegiatan kita mulai Kita membaca doa terlebih dahulu ya Anak-anak semuanya sudah siap? Oke Sikap berdoa Tanganku diangkat Tepuk doa D O A H Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Membaca doa sebelum bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Robitubillahi roba Wabil islamidina Wabimuhamadi Alhamdulillah Alhamdulillah Anak-anak semuanya sudah berdoa dengan solid dan hebat Oke sebelum kegiatan kita mulai Bunda akan mengajak anak-anak semuanya untuk bernyanyi bersama Anak-anak sudah siap? Bunda hitung Satu Dua Tiga Duk-duk-duk suara beduk Itu pertanda waktu Hatiku senang gembira Oke anak-anak kita ulang satu kali lagi ya Oke Duk-duk-duk suara beduk Itu pertanda waktu Hatiku senang gembira Tiba waktu berbuka Nah anak-anak itu tadi laku tentang beduk Oke anak-anak semuanya Bentuk kegiatannya akan disampaikan oleh Bunda Aking Mari kita simak bersama-sama ya Mari menghias beduk bersama Bunda Anak-anak hebat Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menghias miniatur beduknya Jadi yang pertama Bunda akan menggunakan cup gelas plastik Kemudian selain itu Bunda juga memiliki properti-properti yang lainnya Seperti kertas krep Nah selain ini Bunda juga ada gambar bintang dan bulan Oke kemudian disini Bunda memiliki bentuk lingkaran Nah anak-anak disini Bunda Aking juga memiliki pemukul beduknya loh Seperti ini Selain itu Bunda juga memiliki penyangga beduknya Nah kemudian jangan lupa kita menggunakan lem ya Seperti ini anak-anak Oke anak-anak bagaimana anak-anak sudah siap untuk menghias beduknya? Oke mari kita menghias beduknya bersama-sama Langkah pertama mari kita berikan lem pada bagian atas gelas cupnya Nah seperti ini anak-anak ya Kita oleskan lemnya secara merata Oke sebaiknya lemnya secukupnya saja ya Nah kita ratakan lemnya Nah anak-anak Kemudian setelah lemnya sudah rata Kita bisa mengambil bentuk lingkarannya Bentuk lingkaran ini bisa kita tempelkan pada bagian yang tadi sudah kita berikan lem Kemudian ditekan-tekan dan kita tunggu sampai dengan kering ya Oke selanjutnya kita bisa memberikan lem pada bagian bawah bentuk lingkarannya Jangan lupa kita oleskan lemnya dan kita ratakan juga ya Oke kita oleskan lemnya sampai dengan merata Nah setelah lemnya merata Kita bisa mengambil kertas krep yang panjang Nah yang seperti ini ya Kemudian kita tempelkan pada bagian yang tadi sudah diberikan lem Oke seperti ini ya anak-anak ya Setelah ini kita bisa menambahkan lemnya kembali Nah seperti ini anak-anak Kemudian untuk langkah selanjutnya Kita akan memberikan lem pada bagian bawah gelas kapnya Nah jangan lupa kita oleskan dan diratakan juga ya Diratakan sampai dengan merata Seperti ini anak-anak Oke bisa kita tambahkan lagi ya Nah sekarang kita bisa mengambil kertas krep yang pendek Kemudian kertas krep ini akan kita tempelkan pada bagian yang tadi sudah diberikan lem Nah kita putar ya Seperti ini Kemudian sekarang kita bisa menambahkan lem di atas kertas krepnya Nah agar seluruh kertas krepnya bisa menempel ya Oke sekarang apa lagi ya Wah kita akan menghias beduknya menggunakan gambar bintang dan bulan Pertama bunda akan mengambil gambar bulan terlebih dahulu Nah gambar bulan ini bunda berikan lem dan bunda tempelkan pada gelas kapnya Oke anak-anak selanjutnya bunda akan mengambil gambar gambar apa ya Ternyata gambar bintang Nah gambar bintang ini akan bunda tempelkan di sebelah gambar bulan Nah yang selanjutnya bunda akan mengambil gambar bulan kembali Dan bunda berikan lem dan bunda tempelkan kembali ya Oke seperti ini Dan yang terakhir bunda mengambil gambar bintang Nah gambar bintang ini akan bunda tempelkan kembali Seperti ini ya anak-anak ya Oke alhamdulillah kita sudah selesai menghias beduknya Dan beduk ini bisa kita tempatkan pada penyangganya ya Seperti ini Oke anak-anak alhamdulillah kita sudah selesai menghias Dan kita bisa mencoba mempraktekan untuk memukul beduknya ya Tapi sebelum bermain mari kita beraskan alat dan bahannya terlebih dahulu Oke kita coba memukul beduknya ya Nah bagaimana anak-anak mudah kan Oke alhamdulillah Selamat mencoba anak-anak hebat Oke anak-anak pembelajaran hari ini dengan bunda sudah selesai Sebelum bunda akhiri dengan salam Kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak Anak-anak semuanya sudah siap? Oke Di tangan ini ada doa Di mulut ini ada doa Di hati ini ada doa Esok lusa tetap berdoa Ya Allah ya Tuhanku Dengarkanlah doaku Ya Allah ya Tuhanku Kabulkanlah doaku Sika berdoa Haap Tanganku diangkat Haap After we study Let's pray together Pray begin Membaca doa Setelah bermain dan belajar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Arinalhaqqo Hako Warzutna jati ba'a Wa arinalbatila Batila Warzutna jati nabat Amin Alhamdulillah Anak-anak semuanya hebat Karena di teladan Semua anak itu hebat Oke Bunda tutup dengan salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi